Busana mereka berbeda. Juga gaya hidup. Rias wajah. Dan kebiasaan mereka. Apakah kau seperti wanita pengusaha atau ibu rumah tangga? Belanja sangat melelahkan. Aku harus masuk ke semua toko yang trendy. Aku mati berdiri. Ini benar-benar lelah. Akhirnya pulang juga. Ibu rumah tangga juga pergi ke semua toko. Tapi toko bahan makanan. Ini makanan cukup untuk dua hari. Berat sekali. Oh tidak, liftnya tidak berfungsi. Ah, sial. Tidak masalah. Ibu rumah tangga adalah orang yang kuat. Akhirnya, dapurku. Aku sampai. Fiu, belanja yang melelahkan. Oke, apa yang bisa aku makan ya? Membuat kue pie untuk makan siang. Ibu rumah tangga membuat kulit pie. Ada apa di tanganku? Oh, selamat tinggal manikur. Yang penting kue pie jadinya enak. Wanita pengusaha juga mau membuat kue pie. Tapi manikurnya tidak terlalu cocok untuk memasak. Jangan khawatir, adonan. Aku belum menyerah. Aku akan memakai spatula. Ini dia. Ayo dimulai. Menguleni adonan di YouTube tampaklah mudah. Itu dia. Bagus. Ada apa dengan tanganku? Oh, tidak. Kue pie hari ini rasa kuku. Apa persamaan ibu rumah tangga dan wanita pengusaha? Saluran baru Trum Trum Wow. Semuanya bisa menikmati video baru mereka yang keren. Klik tautan pada deskripsi dan berlangganan Trum Trum Wow. Keisengan yang konyol, ide-ide dan tips kehidupan akan membuat suasana hatimu langsung cerah. Sayang, makan malam sudah siap. Silakan duduk. Aku membuat semua kesukaanmu. Jangan sampai timbanganmu turun, ya. Selamat makan, sayangku. Sayang, piringnya sudah siap. Ayo makan. Pesan menu kesukaanmu. Pasta, seleramu luar biasa. Tunggu dia datang 20 menit. Semua orang harus menjaga kesehatan dan olahraga setiap hari. Wanita pengusaha suka yoga. Ibu rumah tangga membuat sarapan sehat. Raih matahari. Aku perlu sereel. Raih raknya. Hampir sampai. Sempurna. Wanita pengusaha menjaga bentuk tubuhnya berlatih jongkok seratus kali setiap hari. Dan ibu rumah tangga juga menjaga bentuk tubuh. Jongkok seratus kali sehari mengeluarkan makanan. Memutar pinggang akan membentuk fleksibilitas. Ke kiri dan ke kanan. Di mana camilanku? Di kiri atau di kanan? Sebelah kiri, sebelah kanan. Kurasa aku makan apel saja. Dan kau bisa mengakhiri latihanmu dengan latihan pernafasan. Hirup. Hembuskan. Jernihkan pikiran dan temukan keseimbangan. Hirup. Hembuskan. Teh ini membuatku sangat seimbang. Wanita pengusaha mengotori bajunya. Oh, aku benci remah-remah. Harus ganti baju lagi. Dia tidak membuang waktu untuk mencuci. Dia tinggal menukar dengan baju putihnya yang lain. Ibu rumah tangga mengotori celemeknya. Dia harus mencucinya setiap kali. Dan lagi. Oh ya ampun, lagi. Saatnya celemek ini masuk ke mesin cuci lagi. Dapur sangat berantakan. Seperti habis ada perang makanan di sini. Ibu rumah tangga tidak bisa diam. Dia akan merapikan dan kembalikan semua ke tempatnya. Fiu, beres sudah. Kini semuanya bersih dan segar. Wanita pengusaha sejati mendelegasikan pekerjaan bersih-bersih ke profesional. Ayolah robot, kerjakan semua pekerjaan kotorku. Aku istirahat saja. Bawakan kopi sekalian. Terima kasih sayang. Wanita pengusaha membawa pulang penghasilan selama sebulan. Lumayan. Di mana harusku simpan uang ini? Akanku sembunyikan dalam buku. Tidak, ini sudah penuh. Begitu juga yang ini. Bagaimana kalau di sini? Jackpot. Wow, tidak ada lagi tempat sembunyikan uang di sini. Oh, di sini ada. Untung saja. Buku kosong. Akhirnya aku menemukan satu. Bagus. Sekarang uangku sudah aman. Ibu rumah tangga mencari-cari penghasilan suaminya. Ada telur bersarang di sekitar sini. Mungkin di sini? Bukan. 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 Bukan juga. Oh. Sistem pencari jejaknya yang rumit bekerja. Dia menemukannya. Bingo. Dia akan jalan-jalan untuk belanja. Saat butuh foto profil yang baru untuk media sosialnya, wanita pengusaha menyewa fotografer profesional. Lampu, asisten, pose yang keren. Sekarang akting kau sedang menelpon. Lebih banyak semangat, wira usaha. Ayo. Aku perlu foto baru untuk Instagram. Tidak ada yang bagus? Mungkin seperti ini? Oh, ayo ke sini, bunga. Oh, tidak. Tanganku kurang panjang. Anak-anak. Hei, sayang. Tolong fotokan ibu. Buat yang cantik ya. Oh, terima kasih. Kau fotografer kecil ibu. Menggemaskan sekali. Wanita pengusaha tertimbun pekerjaannya. Dia dikelilingi berbagai tugas, email, dan laporan yang belum selesai. Dan rekan kerjanya mengganggunya. Jangan mengintip laporan yang belum selesai. Ambil yang ini. Ibu rumah tangga tertimbun pekerjaan di dapur. Dia mencoba mengembangkan strategi untuk makan malam. Di mana resepnya? Dan anaknya datang mengganggunya. Hentikan. Dilarang makan kue sebelum makan malam. Tapi untuk ibu boleh ya. Anak-anak menggambar di lemari es. Hei, apa yang kau lakukan, Da Vinci? Coba lihat ini. Ini mimpi buruk. Lemari esku, sayang. Kau begitu mudah. Mudah membuat wanita pengusaha terkesan dengan gambar. Ini rencana kegiatan perusahaan kita minggu depan. Aku akan membuat grafik rencananya. Wow, luar biasa. Ini gambar paling indah yang kulihat hari ini. Anak-anak, kalian lihat ponsel ibu? Di mana ya? Oh, itu dia. Kau memainkannya lagi? Ayolah, nak. Kembalikan satu-satunya ponsel ibu ini. Tidak mau? Ibu akan tukar dengan coklat. Tidak mau? Oke, selamat bersenang-senang. Semua ponsel wanita pengusaha berbunyi. Berapa ponsel yang dimilikinya? Apakah ini pusat panggilan? Aku harus selalu mudah untuk dihubungi. Wow, bos besar memanggilku. Aku menuju ke sana. Akanku bawa semua ponselku. Timun ini harus diiris. Kedua wanita itu bisa kerjakan tugas mudah ini. Usapkan saja tanganmu pada celemek. Terima kasih. Aku akan pakai celemekmu. Ibu rumah tangga perlu mentimun untuk salat. Wanita pengusaha perlu mentimun untuk wajahnya. Oh, rasanya segar. Suka sketsa tentang ibu rumah tangga dan wanita pengusaha? Beri komentar dan ceritakan gaya hidup mana yang kalian suka. Ibu rumah tangga atau wanita pengusaha? Dan semuanya berlangganan saluran kami. Sukai video ini dan klik bell-nya. Jangan lewatkan video baru yang lucu dari Wahoo.